Orang Vietnam itu dia udah bayar mahal Anggaplah 100 juta untuk magang aja Sampai di Jepang ternyata dapat Black Company atau Kaisa Hitam ya teman-teman Yang mana Kaisa Hitam ini kadang Selain suka melakukan kekerasan Kadang pembayaran gajinya itu gak sesuai Seperti itu yang mana Kan kita tahu di magang itu kan kita gak bisa pindah kerja Kadang ada juga nih teman-teman Kita yang berasal dari Yang datang dari negara Asia Tenggara ya Siapapun itu ya Jadi kadang basic maling itu Kebawa sampai ke negara orang seperti itu Ada juga yang suka mungkin hobinya Ngumpulin barang orang yang sebenarnya itu bukan barang dia Tapi dikumpulin Nah kebawa sampai ke negara Jepang Seperti itu Oke guys di video kali ini Gue akan ngebahas yaitu tentang kehidupan di Jepang ya Nah akhir-akhir ini memang tingkat kejahatan Di Jepang yang dilakukan oleh orang asing Itu memang sering ya kita dengar Sebenarnya untuk kejahatan ini Dimana-mana pun ada ya Gak hanya ada di Indonesia Gak hanya ada di luar negeri Amerika segala macam Tetapi di Jepang pun Sama ya tingkat kejahatan itu ada Tetapi setiap negara itu tingkat kejahatannya berbeda-beda ya teman-teman Dan menurut gue Jepang ini termasuk negara yang aman ya Karena tingkat kejahatannya itu rendah Dan menurut gue Jepang ini juga Ramah bagi warga negara asing Baik itu warga negara asing yang tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang panjang Maupun turis ya teman-teman Nah tetapi disini ya untuk tingkat kejahatan ini yang perlu kita perhatikan itu adalah tingkat kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing yang tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang cukup lama ya Yang memiliki visa jangka panjang khususnya Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sudah tahu ya kejadian akhir-akhir ini ya yang sangat sering teman-teman lihat di media sosial Facebook maupun Instagram Yaitu tentang kejahatan warga negara Indonesia yang melakukan perampokan terhadap seorang wanita ya Nah kebetulan lokasi kejadiannya itu adalah di prefektur Fukuoka ya Jadi banyak juga nih teman-teman yang nanya ke gue Karena kebetulan kan gue juga tinggalnya di Fukuoka Cuman untuk lokasinya sendiri itu cukup jauh ya teman-teman Kalau gue tinggalnya di Kitakyushu Lokasinya itu ada di distrik Sawara ya teman-teman Nah jadi mungkin ada juga nih teman-teman yang belum tahu bagaimana kronologi kejadiannya Nah disini gue akan coba sedikit ceritakan ya kepada teman-teman tentang kronologi kejadiannya Nah jadi ya pada tanggal 16 Juli kemarin Itu seorang pria berusia 28 tahun itu ditangkap oleh kepolisian prefektur Fukuoka Yang diduga telah melakukan penganyayaan dan pencurian terhadap seorang wanita Nah nama pria tersebut adalah Rahmat Hidayat ya teman-teman Yang tidak diketahui di mana tempat tinggal dan pekerjaannya Nah pada saat kejadian itu terjadi pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 9 ya Yang mana seorang wanita tersebut sedang berjalan sendirian setelah keluar dari konbini Dan tiba-tiba pelaku memukul wanita tersebut ya Saat wanita tersebut menoleh ke belakang Pelaku melanjutkan dengan memukul wajah dan hidung korban Sehingga membuat korban ini terjatuh Nah setelah korban ini terjatuh Si pelaku yang bernama Rahmat Hidayat ini Itu melanjutkan aksinya dengan menginjak wanita tersebut ya Setelah wanita itu dianiaya Pelaku itu mengambil uang sebesar 600 yen dari saku korban Lalu mengambil tas dan sebuah dompet kecil ya teman-teman Polisi yang menanggapi kejadian tersebut Melihat seorang pria berjalan tidak jauh dari lokasi ya Sekitar 1 km dari lokasi Yang diduga pria tersebut adalah Rahmat Hidayat Yang sedang membawa tas Yang diduga tas ini juga adalah tas korban Yang menyebabkan pria tersebut Yang diduga sebagai pelaku Itu ditangkap pada tanggal 16 Juli pukul 5 pagi ya teman-teman Nah dan ternyata pria tersebut mengakui perbuatannya Dan ternyata memang pelakunya adalah pria tersebut Diketahui pelaku datang ke Jepang Dengan menggunakan status visa Gino Jisusei Nah jadi begitu ya Lebih kurang inti dari Berita yang sering Akhir-akhir ini sering teman-teman lihat ya Nah jadi disini ya Gue gak akan fokus Ngebahas tentang si Ahmad Siapa sih namanya Si Rahmat ini tadi Tapi disini gue akan fokus tentang Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing Yang ada di Jepang ya teman-teman Jadi disini gue punya data ya Data tahun 2022 Nah disini ya Untuk kejahatan yang dilakukan orang asing Itu yang kejahatan yang paling sering dilakukan Adalah yang pertama pencurian ya teman-teman Pencurian ini ada di Tingkat pertama Dengan tingkat persentase itu 60% ya Yang kedua itu penyerangan Yang ketiga itu penipuan Perampokan Pembunuhan Dan lain-lain ya teman-teman Jadi Kalau dibandingkan dengan penyerangan Penipuan Perampokan Pembunuhan Pencurian ini merupakan Tindak kejahatan yang paling sering dilakukan oleh orang asing ya teman-teman Dan kalau dilihat dari data 2022 ini Negara yang paling sering melakukan kejahatan itu adalah Vietnam ya teman-teman Nah mungkin teman-teman itu juga pasti sudah menduga ya Ong Nguyen Tachi ini pasti pelakunya Karena kan kalau kita lihat berita di TV atau di TikTok atau di FB gitu kan Kebanyakan kan memang orang Vietnam itu sering keluar berita karena kejahatan seperti itu ya Nah yang kedua itu ada Tiongkok ya teman-teman atau Cina Nah untuk Vietnam sendiri itu poinnya ada 31% ya teman-teman tingkat kejahatannya Dan Tiongkok itu 28% Nah kalau digabungkan itu totalnya 60% ya Jadi dari Vietnam dan Cina aja itu setengahnya itu kejahatan di Jepang itu setengahnya sudah dari mereka ya teman-teman Yang ketiga itu adalah Brazil 70% Yang keempat itu Korsel Korea Selatan 6% Yang kelima itu Filipin ya teman-teman Dan Indonesia nggak masuk dalam 5 besar ini Jadi aman ya Nah dan untuk status Ryugakusei pada tahun 2019 itu tingkat kejahatannya juga tinggi ya teman-teman Tapi menurun seiring pergantian tahun gitu Jadi memang awalnya Ryugakusei selanjutnya mereka kejahatannya berkurang ya Nah jadi dari data 2020 ini dari 3 juta orang asing yang ada di Jepang itu 300 ribuan ya Itu pemagang ya teman-teman ya Pemagang ini data 2020 ya 2020 4 tahun yang lalu Nah dari 324 ribu orang ini itu 176 ribu itu orang Vietnam ya teman-teman Yang kedua adalah orang Indonesia dengan jumlah pemagangnya itu 45 ribu Jadi kalau dibandingkan dengan orang Vietnam Pemagang Indonesia itu Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia Pemagang Vietnam itu 3 kali lebih banyak ya 3 kali lipat lebih banyak daripada orang Indonesia Yang ketiga adalah Filipin ya teman-teman Nah kalau dilihat dari kejahatan yang dilakukan oleh pemagang ini Yang tiga yang ada di Jepang ini Yang terbanyak di Jepang ini Masih pelaku yang paling sering melakukan kejahatan ya Itu masih dari pemagang Vietnam ya Nah pada data 2023 itu pemagang Vietnam itu masih tetap menjadi peringkat pertama dalam pelaku kejahatan ya Yang ada di Jepang Sementara orang Filipin itu berada di nomor 5 Dan orang Indonesia itu di luar cakupan Jadi orang Indonesia itu nggak terdeteksi ya Nggak banyak kejahatannya seperti itu Kalau kita ngomong orang Vietnam ya Kenapa sih orang Vietnam itu banyak melakukan kejahatan di Jepang ya Karena bisa dibilang disini 30 persennya aja itu orang Vietnam yang melakukan kejahatan Dan bisa dilihat dari data yang tadi Itu jumlah populasi pemagang di Vietnam itu jauh lebih besar daripada orang Indonesia 3 kali lipat kan seperti yang gue bilang Nah alasannya itu ya Jadi gue memang benar ya Berdasarkan data pun sama pengalaman pribadi gue pun memang sesuai ya Kan gue itu waktu tinggal di Nagoya Di Santa Nagoya Itu rata-rata orang Vietnam itu 90 persen orang 90 persen di dalam Santa itu rata-rata orang Vietnam ya teman-teman Jadi gue bisa dibilang cukup dekat dan kenallah baiklah dengan orang-orang Vietnam Nah rata-rata ya orang Vietnam itu Mereka berangkat ke Jepang itu Biayanya mahal sekali ya teman-teman Untuk magang Kalau di jaman gue tahun 2018 Waktu itu berangkatnya itu sekitar 40 dengan biaya ini itu-itu-itu Sampai 60 lah lebih kurang ya teman-teman Untuk berangkat aja Sementara orang Vietnam itu berangkat ke Jepang dengan magang Itu sampai 100 juta ya teman-teman Di tahun 2018 Rata-rata teman-teman gue yang gue tanya itu ya orang Vietnam Mereka berangkat itu sekitar ya 100 juta makan uang untuk berangkat ke Jepang aja Selain itu ya mereka gak hanya bayar LPK aja teman-teman Mereka juga bayar agen ya Jadi gue gak ngerti ya sistemnya seperti apa disana Jadi selain mereka bayar LPK Mereka juga bayar agen seperti itu Bisa jadi agen ini yang menyeluruhkan ke LPK Jadi nanti selain bayar ke LPK juga bayar ke agen Mungkinnya seperti itu ya Gue gak begitu ngerti ya dengan sistemnya Dan itu membuat biaya yang mereka harus bayar Atau utang yang mereka harus bayar itu semakin besar Yang ketiga adalah Banyak yang mengirim uang ke keluarga ya teman-teman Ya sebenarnya itu normal-normal aja sih Di Indonesia pun gue juga Lihat teman-teman di Indonesia juga sama ya Banyak yang ngirim uang ke keluarga Tetapi ya teman-teman gue yang orang Vietnam itu ya Umumnya ya Kalau dari 1 sampai 10 Mungkin 9 orang itu kebanyakan Dari total gajinya mungkin mereka mengirimkan itu Anggaplah gajinya 10 mang ya teman-teman Mereka umumnya mengirimkan gaji itu 8 atau 9 mang Nanti disisain untuk dirinya sendiri itu 2 1 mang atau 2 mang Kebanyakan teman-teman gue seperti itu Dia kirim uangnya banyak-banyak ke keluarganya Kenapa? Karena satu sebagian uangnya itu untuk bayar hutang Sebagian lagi untuk membantu keluarga Dan sisanya itu untuk kehidupan sendiri Kadang satu mang itu kan nggak cukup untuk satu bulan ya Apalagi kalau misalnya Banyak kebutuhan yang harus dibeli Seperti itu Nah mau nggak mau kan Harus cari jalan pintas Untuk mendapatkan keuangan Seperti itu kan Untuk membantu keuangan yang sulit Seperti itu Nah maka dari itu Banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang Vietnam Cuman yang nggak jahat banyak juga Seperti itu kan Misalnya ada yang jualan Segala macam Seperti itu Nah selain itu adalah Kebanyakan ya Ini kita bahas yang tentang Vietnam aja dulu ya Nah kebanyakan ya Orang Vietnam itu Dia udah bayar mahal Anggap lah 100 juta Untuk magang aja Sampai di Jepang Ternyata dapat Black Company Atau Kaisa Hitam ya teman-teman Yang mana Kaisa Hitam ini kadang Selain suka melakukan kekerasan Kadang pembayaran gajinya itu nggak sesuai Seperti itu Yang mana Kan kita tahu Di magang itu kan Kita nggak bisa pindah kerja Mau nggak mau harus Bertahan lah disitu Seperti itu kan Selama 3 tahun Yang nggak tahan Mau nggak mau pulang Atau nggak kabur Seperti itu kan Kalau pulang kan mungkin sulit Karena udah ada hutang Di negara asal gitu kan Karena kalau pulang Nggak bisa bayar hutang Jadi mau nggak mau Kebanyakan mereka itu kabur Jadi kabur Ngumpulin uang Nanti uang ini bisa dibayarkan Untuk hutang Seperti itu ya Kebanyakan sih seperti itu Nah itu Kalau penyebab Alasannya ya Alasan yang Menyebabkan kenapa Orang Vietnam itu Melakukan kejahatan di Jepang Nah tetapi ya Kalau secara umum ya Kejahatan di Jepang itu ya Gue lihat ya Yang pertama Kebanyakan kejahatan itu Berasal dari Kesulitan ekonomi ya teman-teman Uang Karena Mungkin dapat gaji Kecil seperti itu Hutang banyak di Indonesia Tanggungan banyak Keluarga ada gitu kan Jadi Karena merasa gajinya kecil Belum lagi ditambah dengan Kursi yang rendah Mau nggak mau kan harus Mencari Harus mutar kepala gitu kan Gimana sih cara dapatin uang Sementara Kita di Jepang Dengan status pekerja Itu nggak bisa baito Kalau di Jepang Kita kerja ya Anggaplah magang Atau Tokutegino Atau Gijinkoku ya teman-teman ya Itu teman-teman Nggak bisa baito ya Jadi teman-teman Hanya fokus pada Satu pekerjaan aja Jadi nggak bisa Nyari cekeran Sana sini Seperti itu Nah Itu problemnya Di Jepang ya teman-teman Sehingga Kalau kita dapat gaji bulanan Ya Dari situlah sumber Pemasukan utama kita Nah yang kedua adalah Seperti yang gue bilang tadi Black Kaisa ya teman-teman Jadi di Jepang itu Nggak semua orang baik ya teman-teman Nggak semua orang Jepang baik Dan nggak semua orang asing baik Karena kan di Jepang itu sendiri Dari satu perusahaan Itu kan nggak cuma orang Jepang aja isinya Ada juga orang asing Kadang Ada orang Jepangnya yang baik Ternyata orang asingnya yang jahat di sana Ada orang Jepangnya yang jahat Ternyata Dapat teman orang asing yang baik Seperti itu ya Nah yang menyebabkan Ketika kita dapat Black Company itu Mau nggak mau kan harus kabur Dan kabur itu merupakan Satu kejahatan ya teman-teman ya Kabur dari Kaisa itu Apalagi sampai overstay Seperti itu Yang mana di Satu overstay itu Mungkin gajinya besar Tetapi jaminan kehidupan kita Itu tidak aman Seperti itu ya Apalagi kalau misalnya Sempat tertangkap Sakit Itu kan susah Mengurusannya Seperti itu Nah selanjutnya adalah Yang menyebabkan kejahatan itu Balik lagi ke diri sendiri ya teman-teman Kadang ada juga nih teman-teman Kita yang berasal dari Yang datang dari negara Asia Tenggara ya Siapapun itu ya Jadi kadang basic maling itu Kebawa sampai ke negara orang Seperti itu Ada juga yang suka Mungkin hobinya Ngumpulin barang orang Yang sebenarnya itu bukan barang dia Tapi dikumpulin Nah kebawa sampai ke negara Jepang Seperti itu Ada yang suka Berperlaku negatif Misalnya boros Berfoya Mabuk-mabukan Nah untuk mabuk-mabukan ini Merupakan poin yang penting ya teman-teman Karena gini Kalau gue selama gue lihat ya Di Jepang ini Untuk orang Jepang Yang mabuk itu ya Biasanya mereka nggak ngerusuh Jarang banget Ada yang ngerusuh mungkin 1 dari 10 orang Mungkin cuma 1 orang Yang suka ngerusuh saat mabuk Seperti itu Berbeda ya Dengan Orang-orang yang Gue kenal Teman-teman gue di Indonesia Atau yang gue lihat di berita Mereka suka bikin kerusuhan Kalau mereka mabuk Seperti itu ya Nah apalagi kan di Jepang Alkohol itu dijual bebas Dan juga ya Dari sensei gue sendiri Waktu di Nagoya Mereka juga sering bilang Kalau Yang sering bertengkar itu Di Jepang itu adalah Kebanyakan Kebanyakan katanya orang Jina Apalagi kalau dia mabuk gitu kan Dia bertengkar Katanya seperti itu Nah itu ya Yang ketiga itu adalah Yang menyebabkan kejahatan itu Satunya adalah Sumber daya Yang rendah ya teman-teman Karena kadang Kebanyakan orang-orang Yang datang ke Jepang itu Mereka kan Tidak Sebagian ada Tidak dibekali Dengan pendidikan yang bagus Sehingga menyebabkan Sumber daya mereka rendah Sumber daya manusia Mereka rendah Seperti itu Jadi Gak Bisa membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Seperti itu Apa yang sebaik dilakukan Apa yang tidak baik dilakukan Seperti itu ya teman-teman Nah jadi sebenarnya Masih banyak ya faktor Yang menyebabkan Kejahatan yang dilakukan Oleh orang asing di Jepang Nah tetapi Namun Demikian ya teman-teman Sebenarnya ya Kejahatan yang dilakukan Oleh orang asing Di Jepang itu sebenarnya Tidak sebanyak yang dipikirkan Orang Jepang ya teman-teman Sebenarnya gak Begitu parah kok gitu Kalau misalnya Dilihat persentasenya Seperti itu Tetapi karena akhir-akhir ini Banyak kejahatan Yang dilakukan Atau pelanggaran Yang dilakukan oleh orang asing Di Jepang Itu membuat Pemikiran orang Jepang Menjadi negatif Ke orang asing Padahal orang mereka sendiri pun Orang Jepang sendiri pun Juga banyak Berbuat perlaku negatif Akhir-akhir ini Kalau teman-teman Lihat di TikTok Atau di berita ya Pelanggaran yang dilakukan Oleh orang Jepang itu Juga Gak jauh beda Sama orang asing gitu Udah banyak yang barbar juga Sekarang Tetapi Balik lagi Seperti yang gue bilang tadi Itu tergantung orangnya ya Dan Seperti yang gue bilang tadi juga Itu Kejahatan yang terjadi Di Jepang itu Gak sebanyak yang kita pikirkan Nah jadi lebih kurang Seperti itu ya informasi Yang bisa gue sampaikan Kepada teman-teman Kalau sekiranya teman-teman Masih punya pertanyaan Silahkan aja tulis di komen Gue bakal jadi sebisa mungkin Dan sampai ketemu di video berikutnya Cut